Assalamualaikum Assalamualaikum yuk kita bikin cemilan buat anak-anak ini resep nyontek kalau mereka jajan di kantin sekolah ini dari kulit lumpia dibungkusnya kulit lumpia isinya telur dan daun bawang langsung iris-iris 3 batang daun bawang iris setipis mungkin ya biar jadinya banyak dan nanti dimakannya itu lebih lembut masukkan daun bawang gabung dengan 4 butir telur ke dalam mangkok tambahkan 1,4 sendok teh garam dan 1,4 sendok teh lada bubuk garam boleh diganti dengan kaldu bubuk biar lebih gurih dikocok-kocok sampai ber busa ya nah ini saya menggunakan 7 lembar kulit lumpia pertama beri sedikit minyak lalu masukkan 2 lembar kulit lumpia lalu tuang adonan atau kocokkan telur dan daun bawang setelah itu dilipat nah kalau mau isinya lebih tebal isinya diperbanyak ya lalu kita bolak-balik deh gini tuh gampang banget nah ini untuk menandakan bahwa isinya tuh udah mateng nanti dia akan mumbul ya jadi isinya tuh akan kenyal kalau dipukul tuh mental atau mumbul nah ini udah mulai nih masih kempes udah mulai nanti lama-lama dia akan membesar dalamnya atau mengenyal apa istilahnya nih jadi kalau kita pukul tuh beg 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 gitu nah tuh ya mulai menggendut kita pukul beg 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 berarti dalamnya tuh sudah mateng tinggal kita bolak-balik sampai luarnya atau kulitnya tuh mateng sesuai selera diangkat deh oke nah kita masukkan lagi kulit lumbia dua lembar nah ini jadi tiga ini ya jadi tiga buah martabak kulit lumbia nanti yang ketiga karena menggunakan tiga lembar kulit akan jadi lebih tebal dan lebih besar nah ini karena tidak menggunakan minyak jadi agak susah ya jadi telur bagian dalamnya kurang cepat matang jadi ini akan kita kasih sedikit minyak nah setelah kita kasih minyak baru deh langsung bereaksi telur di dalamnya itu langsung membesar melembung nah ya udah beg 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 kalau dipukul udah kayak bantal keras gitu diangkat nah hasilnya seperti ini nah ini kalau di sekolah disantap atau dijual di kombinasi dengan saus sambal dan mayonaise nah ini kita ini sambil kita goreng yang satunya lagi ya jadi jadi tiga porsi yang satunya tuh besar nah ini seperti ini nih lihat tuh ya lebih tebal yang ketiganya mumbul ini gurih banget enak buat cemilan mudah membuatnya dan anak-anak pasti suka selamat mencoba ya 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 ya